Intro Oke soal kali ini adalah tentang peluang Diketahui kotak berisi 5 bola merah, 4 bola kuning, dan 3 bola biru Yang ditanya adalah jika 3 bola diambil sekaligus tentukan peluang terambil 3 bola berwarna kuning Yang pertama akan kita tentukan adalah banyak ruang sampelnya Ruang sampel biasa kita misalkan dengan NS Ruang sampel kali ini diambil dari total bola, yaitu 12 bola, 5 tambah 4 tambah 3 Diambil 3 bola, ini diambil 3 bola Kita tulis disini 12 bola akan diambil 3 bola Maka banyak ruang sampelnya adalah 12 kombinasi 3 Yaitu 12! per 12 kurangi 3! kalikan 3! 12! faktorial itu 12 x 11 x 10 x 9 12 kurangi 3 itu 9! 3! faktorial itu 3 x 2 x 1 12 3 x 2 x 1 itu 6 ya 12 bagi 6 itu 2 9-nya kita coret semua faktorialnya Sehingga akan didapat 2 x 11 22 dikalikan dengan 10 220 Setelah kita menentukan ruang sampel Baru kita menentukan banyak kejadian Banyak kejadian disini adalah Terambilnya Terambilnya 3 bola berwarna kuning 3 bola yang diambil dari 3 bola kuning yang diambil dari 4 bola kuning Maka banyak kejadiannya adalah 4 kombinasi 3 Kita hitung 4 kombinasi 3 itu 4! per 4 kurangi 3! Kalikan dengan 3! Hasilnya adalah 4 x 3! per 3! 4! faktorialnya kita coret 4 kurangi 3! faktorial itu 1 ya 1! faktorial itu 1 Jadi banyak kejadiannya adalah 4 x 1 Yaitu 4 Selanjutnya baru kita Tentukan peluangnya Peluang kejadian Atau biasa kita misalkan PA adalah NA per NS NA disini adalah 4 Dan NS nya adalah 220 Jadi peluang terambil 3 bola berwarna kuning adalah 4 x 220 Atau 1 x 55 Oke sekian dan terima kasih Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton